Polisi tidak menahan Dea Onlyfans meski sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan dan penyebaran konten pornografi. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan bahwa Dea sementara hanya dikenai wajib lapor. Polisi mengaku memiliki beberapa pertimbangan untuk tidak langsung menjebloskan Dea ke penjara. Alasan utamanya karena ada permintaan dari keluarga Dea agar Dea bisa menyelesaikan kuliah. Diketahui, Dea saat ini masih berstatus mahasiswi. Direktur SRC Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Aulian Shellubis menegaskan memiliki bukti kuat dalam kasus Dea. Dea ditangkap pada 24 Maret 2022 di Malang. Dia merupakan konten kreator Onlyfans yang mengaku meraup untung cukup besar dari menampilkan foto dan video sure-nya. Saat diundang ke podcast Deddy Corbusier, Dea secara terbuka membahas seputar aktivitasnya. Ia dijerat pasal berlapis dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Tentang Pornografi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!